Trawulan, Kabupaten Mojokerto, terletak di Jalan Nasional Penghubung Utama, Surabaya, Solo, dan Yogyakarta. Trawulan, diakini sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota, Kerajaan Majapahit. Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Rahayu, jumpa lagi di Telusur Jelajah. Penelusuran pertama di pusat bumi Majapahit, Telusur Jelajah akan berkunjung. Melihat, Gapura Wuringin Lawang. Gapura Wuringin Lawang terletak di Jatipasar, Kecamatan Trawulan. Diakini merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Gapura Wuringin Lawang mempunyai bentuk atau bertipe gerbang terbelah yang lasem disebut sebagai Candi Bentar. Diakini sebagai pintu masuk menuju kompleks bangunan penting di ibu kota Majapahit. Dugaan lain, fungsi Gapura Wuringin Lawang merupakan pintu masuk menuju kediaman Mahapateh Gajah Mada. Gapura Wuringin Lawang yang kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1995. Kondisi strukturnya saat itu tidak utuh lagi, kaki dan tubuh Gapura masih berdiri, namun sebagian tubuh dan puncak telah runtuh dan hilang, tersisa hanya setinggi 9 meter. Sebagai generasi penerus, yang kita bisa lihat saat ini hanyalah sisa-sisa peninggalan leluhur kita. Satu hal yang harus kita pelajari dan kita teliti, apa penyebab keruntuhan Kerajaan Majapahit? Terdapat beberapa pendapat terkait dengan keruntuhan Kerajaan Majapahit, faktor alam atau yang kita sebut dengan bencana, faktor atau ulah manusia, perang misalnya, semua kita harus teliti untuk kita jadikan pelajaran. Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit Dari gerbang Uringin Lawang, Jatipasari, kita geser ke arah desa Terowulan, kita akan melihat salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit lainnya, olam segaran. Dari pertigaan ini, kolam segaran berjarak kurang lebih 500 meter. Kolam segaran terletak di seberang kantor atau balai desa Terowulan, ditemukan pada tahun 1926 dalam keadaan teruruk tanah. Kolam segaran mempunyai luas 6,5 hektare merupakan satu-satunya kolam kuno terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Kolam segaran membucur arah utara-selatan dengan panjang 375 meter dan lebar 175 meter. Pemugaran kolam segaran pertama kali dilaksanakan pada tahun 1966 namun kurang maksimal, kemudian dilanjutkan pada tahun 1974 secara menyeluruh dan memakan waktu selama 10 tahun. Fungsi utama dari kolam segaran belum diketahui secara pasti sampai dengan saat ini. Namun menurut beberapa sumber digunakan oleh keluarga Kerajaan Majapahit sebagai tempat rekreasi dan menerima tamu dari luar negeri. Terima kasih telah menonton! Satu hal yang menjadi pertanyaan sampai dengan saat ini, kenapa peninggalan Kerajaan Majapahit banyak yang berkubur dalam tanah? Kemungkinannya bencana atau faktor manusia? Kalau itu faktor manusia, salah satu pendapat menyatakan ini peran dari Sunan Kalijoggo. Karena beliau tahu akan ada penjajah dari barat yang akan mencuri kekayaan leluhur kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Maturnuon, terima kasih. Maturnuon, terima kasih. Maturnuon, terima kasih. Maturnuon, terima kasih.